Sebuah tower misterius, yang entah dari mana keluar dari dalam perut bumi, manusia dilanda bencana. Para monster yang keluar dari tower, bermunculan dan menghancurkan bumi. Manusia terpilih yang disemuan ke dalam tower, menjadi harapan terakhir umat manusia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Jai Hwan ditarik ke dalam santuari milik Arteina. Di sana Jai Hwan terlibat pertarungan dengan anggota pisur bernama Jin Eun Sae. Saat bertarung, Jai Hwan kecil muncul dan berhasil menyadarkan Jin dari pengaruh Arteina. Hingga pada akhirnya, Jai Hwan menghancurkan santuari Arteina. Setelah itu, sistem dari Metaverse muncul. Penyelesaian akhir dari Metaverse lantai tujuh sedang berlangsung. Sistem sedang memperbaiki kesalahan penyelesaian di lantai tujuh. Kemudian Jai Hwan menghampiri Arteina. Inpeksi darurat lantai tujuh akan dimulai dalam waktu satu jam. Di sana Arteina marah. Wahai para dewa anonimus. Dimana kalian semua, kita harus membunuh bajingan yang menghancurkan Yesterday. Dunia kita akan runtuh. Anonimus God 481 mengatakan C dengan tatapan Jiji. Banyak dewa anonimus yang kini membenci Arteina karena tak bisa mempertahankan Yesterday. Di sana Arteina menangis kecewa. Dasar sampah sialan. Perlahan-lahan tubuhnya menghilang. Saat Arteina sadar, ia sedang berbaring di suatu ruangan. Justus terlihat di sana. Kau tidur terlalu lama. Aku bilang kita harus mulai pagi ini. Menyedihkan. Seorang dewa yang bangun lebih lambat dari Justus. Di sana juga ada Ihan sebagai proksi Ethan. Kenapa kamu kelihatan sedih? Apa tidak enak badan? Anderson dengan proksi Rahel juga ada di sana. Arteina heran. Apa aku hanya bermimpi buruk? Apa aku sedang ada di Yesterday milikku? Ini situasi dahulu saat aku di lantai 7 Metaverse. Waktu itu aku dan mereka akan naik ke lantai 8 untuk menghancurkan aliansi yang terkutuk dan melihat akhir dari tower ini. Ketika Justus berbicara tentang ranker dan tower dengan suara khasnya, Ethan menutup telinganya seolah terganggu. Anderson akan menepuk punggung mereka saat mereka berselisih dan kami akan terus maju bermimpi tentang tomorrow. Arteina melihat kedamaian. Tapi bayangannya berubah dan mendengar suara dewa lain. Dasar bodoh. Membusuklah di sana selamanya. Sekarang kau bukan apa-apa. Anderson datang. Arteina ayo bermain air. Arteina bilang, Kita semua pernah mencoba menjadi dewa yang baik. Tapi kenapa mereka semua menertawakan kita sekarang? Anderson bilang, Mungkin karena kita hidup terlalu lama, kita terlalu banyak melihat yang benar dan salah. Apaku salah, Anderson? Anderson tersenyum. Siapa yang tahu kau benar atau salah? Sekarang atau besok pikiran kita akan berbeda. Mendengar itu, Arteina tertawa. Kau benar. Kau adalah orang yang baik, Anderson. Di sana, Arteina tubuhnya menghilang. Semua tugas lantai tujuh telah dihentikan secara paksa. Seorang king baru lantai tujuh Metaverse telah lahir. Kini jiwa Arteina terserap ke dalam cube milik Jai Wan. Anderson bilang, Sepertinya Arteina sekarang terjebak di dalam cube itu. Kalau tidak keberatan, bolehkah aku menyimpannya? Arteina masih bermimpi dalam yesterday-nya dengan sistem dalam time cube ini. Yesterday akan terus berjalan hingga world power-nya benar-benar habis. Aku ingin melindungi saat-saat terakhir teman lama aku. Anderson kemudian menyerap world power milik Arteina. Jai Wan yang penasaran tentang satu hal bertanya, Apa yang terjadi padaku sebelumnya? Yang terakhir aku ingat adalah jiwaku terserap ke dalam asa putih. Kemudian aku mendengar aku kecil berkata, Aku pinjam ini semua. Hanya suara anak kecil yang terdengar dan hanya perasaan nostalgia. Anderson menjawab, Pandanganku juga tiba-tiba terhalang. Jadi aku tak bisa memeriksanya. Yang aku ingat seorang bayangan anak kecil. Di tengah pembicaraan runad berlari menghampiri. Rene juga mendekati Jai Wan. Aku tak bisa memanggilmu Newbie lagi. Sayang sekali kita tidak bisa menyiarkan dalam live. Ngomong-ngomong ada pembicaraan tentang memasukkanmu ke dalam 7 Constellation Metaphor 6 God. Kelas 7 Constellation berada di level yang berbeda. Ada yang dikenal sebagai 7 Throne. Dan di bawah mereka ada 7 Happen. Lalu di bawahnya lagi 7 Constellation. Sebagian besar dari Constellation terkait dengan 7 Throne. Atau memimpin pasukan besar mereka sendiri. Apa kau penasaran dengan lawan berikutnya? Dalam hatinya Jai Wan bilang, Aku belajar sesuatu dari pertarungan ini. Kau tidak boleh meremehkan santuari para dewa. Aku masih beruntung melawan Arteina. Tapi jika ada variable tidak terduga lainnya seperti Jain. Mungkin akan sulit untuk ditangani. Rene bilang, Lawanmu adalah 7 Constellation Chip. Chip adalah konstelasi pertama dari 7 Constellation. Chip atau God of Asis Darkness. Tidak banyak yang diketahui tentangnya. Tapi dia adalah orang kepercayaan dari salah satu 7 Throne Kronos. Dan Chip memiliki 3 Divine Artefax. Runet bilang, Apa kau merujuk pada 3 Ancient Divine Artefax? Rene menjawab, Tentu saja bukan Ancient. Jika Darkness memiliki yang Ancient. Tidak mungkin dia masih berada di 7 Constellation. Jaewon kembali berpikir, 3 Ancient Divine Artefax. Soleh King Katrastop juga seorang Ancient God. Lalu komponen yang dia pegang adalah Void Sword. Mungkin itu salah satu dari Divine Artefax. Rene bilang lagi, Divine Artefax milik Darkness juga tidak bisa diremehkan. Tidak jelas apakah itu komponen atau setting. Tidak ada dewa yang pernah melihat Divine Artefax-nya. Dan Chip bukan satu-satunya yang perlu dikhawatirkan. Kini kau telah menjadi musuh utama Aliansi. Sekarang berkat tindakanmu, Metaverse akan berkembang. Jika para dewa luar mengetahui kau menghancurkan Lantai 7, akan lebih banyak dewa yang berbondong-bondong masuk ke Tower. Dengan pendapatan itu, Aliansi bisa dengan mudah memulihkan Lantai 7. Dan dengan Little Brother yang terblokir, Beberapa dewa yang merasa frustasi mungkin akan datang langsung untuk melihatmu dalam Tower. Meski Metaverse kehilangan beberapa Sixth God, selalu ada calon untuk Sixth God yang baru. Sekarang kau adalah King dari Lantai 7. Apa kau punya rencana? Jaewon menjawab, Aku akan langsung naik ke Lantai berikutnya. Dan aku akan menutup Lantai ini. Rene bilang, Jangan terburu-buru seperti itu. Bisa jadi itu bagian dari rencana chip. Kenapa kau tidak menunggu dewa lainnya ke sini? Kau mungkin bisa mengumpulkan pasukan. Jaewon heran. Kenapa kau berkata seperti itu? Tampaknya kau sangat menginginkan tempat ini. Tidak. Asal kau tahu Lantai 7 ini adalah satu-satunya tempat pelindungan di mana kau bisa menjadi Anonymous God di Little Brother. Anonymous God itu adalah salah satu cara untuk dewa yang lemah melawan kekuasaan. Karena jika kau menunjukkan identitasmu di Little Brother, kau akan mati. Tapi semua itu bisa berubah tergantung siapa yang menjadi King di sini. Mendengar itu, Jaewon mengeluarkan worldview-nya. Sekali lagi aku tanya, Apa kau ingin menjadi raja di sini? Kalau begitu kau harus melawanku. Rene tetap tenang. Aku tidak berniat melawanmu. Akan ada banyak pasukan aliansi menunggu di lantai berikutnya. Aku hanya ingin kau mengumpulkan kekuatan untuk melawan mereka. Dan aku ingin langsung kau yang memerintah lantai ini. worldview Jaewon menyelimuti area. Sudah aku katakan, aku tak berniat membangun pasukan. Aku bisa menangani ini sendiri. Aku akan naik sekarang. Rene pada akhirnya kesal sendiri. Kau memang menyebalkan. Ini tidak sesimpel yang kau pikirkan. Inpeksi darurat lantai 7 telah berakhir. Anda telah menerima tiket masuk ke lantai 8 sebagai hadiah. Anda telah menerima hadiah tambahan untuk pencapaian yang jarang terjadi. Sebagian dari world power yang tersimpan di lantai 7 telah diubah menjadi trust dan diberikan kepada Anda. Runat senang kegirangan. Sekarang kita kaya. Kemudian Jaewon bertanya pada Rene. Kau bilang hanya dengan berada di sini aliansi mendapatkan penghasilan. Tapi bukankah tower ini milik driver? Rene menjawab, Tentu saja driver juga mendapatkan penghasilan. Driver itu selalu sibuk. Tapi driver akan menyetujui event aliansi dan berbagi keuntungan. Mendengar itu Jaewon mempersiapkan rencana. Rene nyalakan live-mu. Rene langsung menyiarkan streaming. God of Lame Ignis berkata akhirnya dia bisa terhubung. God of Dragon Droyan mengatakan pertama, God of Sword Edgy menggerutu karena terlalu lama tanpa light. Di sana Jaewon berkata, Aku Jaewon. Seperti yang kalian tahu, aku membunuh tiga dari enam dewa Metaverse. Dan aku baru saja menghancurkan yesterday di lantai 7. God of Lame Ignis bersorak. God of Dragon Droyan menunjukkan ekspresi teriak. Banyak dewa terkejut dengan deklarasi Jaewon. Tiga hari lagi, sebuah event akan diadakan di lantai 8 Metaverse. Semua orang yang mendengar itu heran. Kalian yang ingin datang bisa datang. Sebagai gantinya, aku akan memberikan sedikit hadiah partisipasi kepada kalian yang datang. God of Lame Ignis mengatakan dia ingin datang tanpa imbalan apapun. God of Dragon Droyan merasa keberanian Anda menarik. Banyak dewa bertanya apa sebenarnya event yang Anda sebutkan. Jaewon berkata, Di sana, kalian akan menjadi saksi dari sebuah duel. Ini adalah kesempatan yang langka. Jadi pikirkan baik-baik. Viewer terkejut dengan kata-kata Anda. Driver dari Metaverse tertarik dengan deklarasi Anda. Dalam tiga hari, aku dan Chip akan bertarung untuk posisi 7 Constellation. Kalian akan menjadi saksi dari duel itu. God of Lame Ignis sangat ingin melihat respon aliansi. God of Dragon Droyan meminta pertarungan yang adil. Di sana banyak dewa yang antusias berkomentar. God of Mortality Thanatos ingin berpartisipasi sebagai saksi. God of the North Sea Glacier ingin berpartisipasi sebagai saksi. Banyak dewa yang mencari rute masuk ke Metaverse. Andersen panik. Matikan live-nya sekarang. Rene langsung mematikan live-nya. Ia panik. Apa rencanamu untuk menangani ini, Jaewon? Jaewon menjawab. Hal yang paling bodoh adalah melawan aliansi sendiri. Bahkan jika kamu mengumpulkan dewa-dewa yang tersisa semua yang di sini, hasilnya akan sama saja. Jadi lebih baik membuat skenario satu lawan satu seperti ini. Rene bilang, Kuharap kau punya rencana. Tapi apa kau pikir mereka akan menerima tantanganmu? Jaewon bilang, Aku memberi mereka tiga hari. Jadi mereka mau tidak mau akan menerimanya. Sejenak Jaewon berpikir, Awalnya aliansi tak akan menerima tantangan itu. Tapi sebentar lagi mereka akan memikirkan berbagai event yang bisa dibuat karena tantangan ini. Dan dengan trust yang bisa mereka dapatkan. Mereka akan mulai negosiasi dengan driver. Setelah itu, opini publik akan memanas. Rene bilang, Apakah kau ingin menghabiskan trust kepada para dewa untuk mendukung pihak kita? Atau hanya ingin membuat mereka menjadi saksi saja? Selain itu, Apakah kau pikir Chip benar-benar akan menghadapimu? Walaupun dia yang terkuat di antara Seven Constellations. Bukan berarti mereka bukan pengecut. Jaewon menjawab, Jika dia menolak duel, Dia akan hidup dalam rasa malu seumur hidupnya. Duel sudah diumumkan dan banyak dewa yang akan menonton. Jadi, Tak akan mudah baginya untuk menghindar. Apa kau yakin? Aliansi bisa saja memblokir informasi. Mereka bisa melenyapkan kita begitu kita naik. Lalu menyebarkan rumor bahwa kita tak pernah menerima duel itu. Jaewon berkata, Itu sebabnya kau ada di sini. Aku percaya padamu sedikit. Rene heran. Kau memang gila. Baiklah, mari kita lakukan rencanamu. Mau kau menang atau kalah, Aku akan merekam setiap detik pertarungan gilamu itu. Bagaimana hasilnya nanti? Ini pasti menyenangkan. Tapi, Kuharap kau punya rencana yang matang. Asal kau tahu, Drone ini adalah komponen yang sangat mahal. Unique setting. Sementara itu, Para dewa anonimus lain sedang kebingungan. Jaewon kemudian berbicara di depan mereka. Seperti yang sudah dikatakan, Aku akan segera pergi ke lantai delapan. Mereka yang ingin pergi dari sini pergelas sekarang. Rene teriak, Aku akan ikut denganmu. Aku sudah sampai sejauh ini. Aku tak bisa mundur sekarang. Aku juga akan ikut. Aku ingin melihat seorang pria sepertimu bertarung dengan chip. Pilgrim tak kalah bersemangat. Aku tak bisa bertarung. Dewaku telah menginstruksikan agar aku tidak terlibat dalam pertarunganmu. Tapi aku bisa bertindak sebagai saksi. Martis dan yang lainnya tersenyum. Kami akan bergabung denganmu. Jika aliansi menolak tantangan itu dan menyerang, Kami akan bertarung di sisimu, Jaewon Nim. Runar sambil menggendong Jin bertanya, Jaewon, Apa kau akan membawa yang satu ini juga? Melihat Jin Jaewon dalam hatinya bilang, Jika aku meninggalkannya di sini, Dewa-dewa yang memiliki dendam dengan pisur tak akan membiarkannya. Aku juga berhutang budi pada bocah ini. Jadi aku akan menjaganya sampai dia bangun. Tak lama, Pintu masuk ke lantai delapan terbuka. Jaewon dalam hatinya bilang, Aku tak tahu apa yang ada di balik gate itu. Pasukan aliansi mungkin sedang menunggu, Dan bisa saja kita dibombardir, Lalu tercerai berai. Tapi jika aku mengalahkan chip, Aku mungkin akhirnya bisa melihat, Apakah Yeon Hwan benar-benar ada di tower ini? Dan jika aku mencapai lantai terakhir, Aku mungkin bisa mengungkap rahasia puncak Mirage Tree, Yang ditinggalkan oleh Molok. Andersen terlihat senang. Terima kasih Jaewon. Jaewon sadar sesuatu. Selama 500 tahun terakhir, Andersen hidup hanya untuk momen ini. Momen untuk membalas dendam teman-temannya Menghadapi pemimpin aliansi sekali lagi. Di belakang pasukannya yang berkumpul, Jaewon bilang, Di balik pintu itu kita mungkin akan bertarung setelah kita masuk. Jika ada rencana tak terduga, Kita akan mulai dengan menghancurkan lantai delapan. Hingga pada akhirnya, Jaewon bersama rombongannya masuk ke lantai delapan Metaverse. Anda telah masuk ke lantai delapan Metaverse. Kini mereka dihadapkan dengan sebuah tempat yang sepi. Semuanya heran. Ini lebih sepi dari yang kukira. Enek bilang, Sepertinya semuanya berjalan sesuai dengan yang kau pikirkan. Kematian Artena pasti sudah dilaporkan. Tidak ada pasukan aliansi. Apa artinya mereka menerima tantangan ini? Pesan dari sistem muncul. Sebuah event klasik dari 500 tahun yang lalu. Kembali ke masa-masa itu lagi. Event War of Six Gods sedang berlangsung di Metaverse. Muncul Seven Star baru. Pertarungan untuk kebanggaan Metaverse Six Gods. Anda juga bisa menjadi bagian dari legenda. Ray-Ray bilang, Aku tahu aliansi terobsesi dengan trust. Tapi kali ini apa mereka benar-benar siakin itu melawan kami? Dalam hatinya Jaewon merasakan sesuatu. Meskipun tapaknya damai. Kau bisa merasakan tekanan power yang intens di sekitar sini. Mereka yang telah sampai di lantai ini bukan orang biasa. Jika yang aku hadapi sudah bisa sekuat itu. Aku penasaran seberapa kuat chip sebenarnya. Mengingat bahwa Metaverse Six Gods sebanding dengan Brigadier General Monarch. Chip mungkin sosok yang sangat kuat seperti Samyung Garam. Atau Sayuhan. Elder dari 5 keluarga besar Mirage 3. Mendadak ekspresi mereka berubah. Tunggu. Kenapa kalian membuka baju? Ray-Ray mengeluarkan cahaya dalam tubuhnya. Semua penglihatan silau. Mataku. Aku tak bisa melihat apa-apa. Andersen menangis. Akhirnya waktuku telah tiba. Trunat bingung. Setelah dilihat lagi ini bukan telanjang. Tapi seperti menekan skin seperti Andersen. Andersen bilang, Trend memang berubah. Sepertinya ini saatnya power piuku populer lagi. Paket skin spesial War of Six Gods telah dirilis. Legendary skin penusup telanjang Jaewon telah dirilis. Player pertama yang mendapatkan semua 5 legendary skin baru akan mendapatkan legendary komponen rolling ticket. Terlihat beberapa dewa mendapatkan skin Jaewon. Sialan, beruntung sekali dirimu. Akan kuhabiskan semua trust untuk mendapatkan itu. Melihat itu, Runa bilang, Jika semua orang telanjang seperti Jaewon, Lebih kecil kemungkinannya untuk kita dikenali. Bukankah itu menguntungkan kita? Epic skin Tritful Pretty Boy Runa dirilis. Astaga, Ternyata aku juga punya skin. Andersen tak terima. Kalau begitu apa aku juga punya skin? Basic skin moya-moya Andersen dirilis. Tunggu, Skin basic lagi. Haruskah aku membunuh mereka semua? Martis mendekati Jaewon. Jika kau tak keberatan, Aku akan memimpin dari sini. Aku sudah beberapa kali naik ke lantai 8. Jika kau ingin melihat setting shop atau komponen shop, Aku bisa membantumu ke sana. Jaewon bilang, Aku sedang mencari seseorang. Andersen yang mendengar itu nyaut. Ngomong-ngomong apa masih ada black market di lantai 8? Mungkin tempat itu termudah untuk menemukan seorang. Martis menjawab, Jika kau mencari seseorang, Tak perlu menggunakan tempat itu. Di sisi lain, Para pengikutnya kini malah sibuk untuk mendapatkan skin baru. Kalau begitu, Aku punya tempat yang harus dikunjungi. Mari kita berpisah dan berkumpul lagi nanti. Renek bilang, Aku juga akan menemui beberapa rekan di lantai 8. Rei-rei dan dua dewa lainnya juga berpisah. Aku juga akan mencari dewa-dewa kalau sesuatu terjadi. Jaewon kini hanya bersama Martis dan dewa lainnya. Andersen bilang, Ayo kita ke black market. Sederhananya itu jaringan informasi dark side. Itu sudah ada selama 500 tahun. Jika kau mencari temanmu, Itu tempat terbaik untuk memulai. Hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah tempat bernama Martial Art Hall Black Market. Andersen bilang, Bangunan dan eksteriornya sedikit berubah. Aku tak yakin apakah dewa yang aku kenal masih pemiliknya. Martis mulai mencoba membuka pintu tersebut. Tapi tubuhnya terpental karena sebuah energi yang menghalangi. Jaewon dengan matanya sadar sesuatu. Ini barrier. Ada sebuah barrier yang menghalangi. Jaewon mencoba membukanya. Untuk berjaga-jaga tunggu di luar Martis. Aku akan masuk duluan. Jaewon memegang pintu tersebut. Dope, deactivation. Dengan skill awakeningnya, Jaewon berhasil membuka pintu tersebut. Di sana banyak orang yang sedang duduk minum. Mereka langsung menatap ke arah Jaewon. Seseorang datang. Kami belum buka. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Jaewon bilang, Aku ke sini untuk mencari seseorang. Aku ke sini dibawa oleh Andersen gagak di pundakku. Astaga, jadi kau ke sini atas rekomendasi gagak lemah itu. Kau memang sudah gila. Dia adalah seorang gatekeeper bernama Baek Oh. Ia memberi komando. Bonuh mereka. Orang-orang yang sedang duduk langsung mengapung Jaewon. Pertarungan tak terelakkan. Jaewon berhasil menangkis satu serangan. Mengambil satu sumpit. Dan memberikan serangan balik. Jaewon melakukan pergerakan cepat menghabisi beberapa dalam sekejap. Apa yang dia tusukan pada aku? Ini sumpit. Jaewon melemparkan banyak sumpit hingga membuat mereka yang ada di sana kalah. Donat bilang, kau tak membunuh mereka bukan? Jaewon bilang, tidak. Aku tak bisa membunuh orang-orang yang akan menemukan Yon Hwan untukku. Diam-diam Baek Oh menyerang. Baek Oh setting. Red Demon Lighting Strike. Serangan api dilancarkan. Sebuah ledakan terjadi. Tapi di sana Jaewon menahan itu dengan telapak tangannya. Siapa kau ini? Aku belum pernah melihat orang sekuat dirimu di lantai 8. Jaewon menjawab, maaf. Tapi kali ini aku tak akan melawanmu dengan sumpit. Aku akan menggunakan sedikit kekuatanku. Kemudian Jaewon mengeluarkan world view-nya. Cobalah untuk tidak mati. Area di sekitar diselimuti world power milik Jaewon. Baik Oh merinding ketakutan. Apa ini? Seketika sebuah energi datang dan memisahkan mereka. Muridku sudah kurang ajar pada tamu. Tuan, aku minta maaf atas ketidak sopanan dirinya. Jadi tolong tarik lagi kekuatanmu kali ini saja. Jaewon kemudian menghentikannya. Andersen mengenalinya. Ia menyapa. Lama tak bertemu Pak Tua. Sudah 500 tahun sejak kita bertemu. Kau tak lupa suaraku bukan? Tepatnya sudah 514 tahun. Kau terlambat Andersen. Namanya adalah Hope Ong. The Great Wisdom. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.